Polisi ungkap alasan 5 siswi SMK di Kota Kendari tak direhabilitasi usai video viral pakai narkoba ramai beredar di media sosial sejak Jumat, 26 Januari 2024. Sebanyak 5 siswi viral pesta narkoba tak direhabilitasi. Kasat narkoba foresta Kota Kendari, AKP Bahri mengatakan syarat untuk dilakukan rehabilitasi yakni ada laporan polisi. Selain itu, tidak ada barang bukti berupa narkoba yang ditemukan saat para siswi diamankan. Persyaratan rehab adalah laporan polisi atau LP. Tuturnya saat dikonfirmasi tribuniusultra.com Sabtu 27 Januari 2024. Sedangkan untuk dasar pembuatan laporan polisi, kata Bahri harus ditemukan barang bukti pada saat mereka diamankan. Terkait mereka, tidak adanya barang bukti yang bisa dijadikan dasar untuk terbitkan LP, sambungnya. Sehingga, kata Bahri, 5 orang siswi yang sempat diamankan itu kemudian hanya diminta untuk menadatangani surat pernyataan. Cuma dibuatkan surat pernyataan, tuturnya. Sebelumnya, beredar para remaja menggunakan baju salah satu sekolah di Kendari, viral sedang pesta narkoba jenis sintesis. Selain mengonsumsi sintesis, mereka juga terlihat mengonsumsi minuman keras.